Beralih ke Sumatera Utara, sebuah angkutan desa yang mengangkut 30 siswa sekolah dasar terbalik dan masuk jurang di Karo. Akibatnya dua siswa SD tewas dan puluhan lainnya terluka. Kejadian bermula saat angkutan desa yang biasa membawa anak-anak SD ini melintasi jalan dan rustak ke desa Gunang Meriah, kecamatan Kutabul, Karo, Sumatera Utara. Saat hendak belok, stir mobil lepas. Mobil langsung terguling dan jatuh ke dalam jurang sejauh 6 meter. Kiri embang, kejurang kiri. Guli-guli setrius terlepas. Adik sendiri? Saya melempat ke belakang. Sebagian korban luka berat dilarikan ke rumah sakit umum Kaban Jahe, sedangkan dua korban yang tewas di tempat langsung dibawa ke rumah duka. Iya berkisar 30 lah. Yang tewas ada Pak? Dua, dua orang. Yang luka-luka kira-kira apa? Yang patah ada kira-kira orang. Tiga orang, empat orang lah. Salah satu ibu korban meninggal, histeris dan pingsan saat korban dibawa ke rumah duka. Hingga kini polisi masih mencari supir angkutan desa yang melarikan diri pasca kejadian. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti terbaliknya mobil angkutan desa naas tersebut. Dia biasa menjemput anak sekolah itu. Kemudian pada saat mau pulang itu, guli-guli daripada setiurnya itu ada yang lepas, sehingga tidak bisa membalikkan setiur lagi. Di samping itu, remnya juga belum. Hingga kini sejumlah korban luka mendapat perawatan intensif di rumah sakit umum Kaban Jahe, dan sejumlah rumah sakit yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sebagian besar korban mengalami patah tulang di bagian tangan dan kaki. Yonasha Putra melaporkan untuk NET.